Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tangguh dalam kentung desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Apakah menyalahi aturan atau bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan? Nah ini menarik teman-teman, mari kita bahas setelah cuplikan berikut ini. Jumpa kembali bersama saya pengalaman lahir di channel belajar buku ofisien. Gimana kabar semua sekalian? Semoga sehat olah fiat, bajas mani dan rohani, dan semoga segala urusan aktivitas dan juga rezekinya dilancarkan selalu. Oke sobat, sebelum kita lanjut pada tepi pembahasan, seperti biasa ada satu kata-kata bijak buat teman-teman pada hari. Bahwa jangan merusak sesuatu yang Anda miliki dengan mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah Anda miliki. Ingatlah, jika sesuatu yang Anda miliki saat ini pernah menjadi salah satu hal yang pernah Anda harapkan. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Tetap semangat, karena hanya dengan semangat dan motivasi yang tinggi, kita dapat memperoleh hasil terbaik dalam diri kita. Nah oke sobat, kita lanjut pada topi pembahasan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun banyak menuek kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dan bahkan kalau kami lihat komentar-komentar masyarakat di video-video kami, itu rata-rata menolak dan tidak setuju dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dengan berbagai macam alasan yang berbeda-beda. Nah disini teman-teman bisa lihat ya, biar kami bancangkan dan kami tampilkan kepada teman-teman, itu rata-rata menolak dan tidak setuju untuk dilakukan perpanjangan terhadap masa jabatan kepala desa. Ada yang mengatakan, kepala desa jangan 9 tahun, apa kerjanya kepala desa. Dan dana desa untuk dirinya sendiri, bukan kemajuan desa. Cukup 6 tahun saja, kalau masih ngotot, pecat, pusat, harus degas katanya. Begitu teman-teman. Nah kemudian ada juga yang menolak, jangan sampai 9 tahun katanya. Dorasi 6 tahun saja sudah cukup. Untuk membuktikan jika oknum kepala desa, banyak yang korum atas masyarakat desa. Dan kemudian ada juga yang mengatakan, kepala desa apa kerjanya. Dara desa bukan untuk kemakmuran desa, tapi untuk kemakmuran keluarga kepala desa sendiri. 5 tahun sekali ganti, ini baru mantap. Itu katanya teman-teman. Nah kemudian ada juga yang mengatakan, jangan serakah biarlah yang lain ikut merasakan. Kalau memang kinerjanya bagus jadi kepala desa, ikut lagi priori kedua. Nanti juga masyarakat menilai kalau bagus, ya pasti dipilih lagi. Setuju, saya sepakat teman-teman. Dan masih banyak lagi kebawahan, nanti teman-teman bisa cek ya. Bisa lihat ada ratusan bahkan sampai ribuan itu komentar dari masyarakat. Dan itu rata-rata mereka tolak dan tidak setuju. Dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa, bahwa itu 9 tahun dan maupun 8 tahun. Nah kalau saya baca satu persatu, nanti terlalu lama bisa satu harian baru selesai teman-teman. Jadi kalau saya lihat, dari sekian banyaknya komentar-komentar masyarakat, rata-rata mereka menolak dan tidak setuju dilakukan perpanjangan terhadap masa jabatan kepala desa. Itu dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah desa, terutama kepada kepala desa. Jadi masyarakat dapat melilai dan merasakan bagaimana kinerja kepala desanya selama ini. Belum lagi dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa dan dana desa, sering tertutup dan tidak transparan kepada masyarakat. Jadi masyarakat menduga usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, hanya untuk kepentingan pribadi supaya melegangkan kekuasaan di desa, bukan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Nah pertanyaannya adalah, apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, menyalahi aturan atau bertentangan dengan peraturan berundang-undangan? Jadi menurut dihema saya, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, sebenarnya bukan masalah menyalahi aturan atau bertentangan dengan peraturan berundang-undangan. Tapi ini masalah keadilan. Karena kenapa? Karena jabatan kepala desa adalah merupakan jabatan publik atau jabatan politik non-partai yang dipilih masyarakat secara langsung dan demokratis. Nah sementara kalau kita lihat pejabat publik dan pejabat politik lainnya yang dipilih secara langsung oleh masyarakat secara demokratis, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati atau wali kota, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, dan bahkan sampai ke DPRD tingkat kabupaten atau kota, semua sama memiliki masa jabatan 5 tahun untuk 1 periode. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang keadilan, maka tentu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sudah jauh dari nilai-nilai keadilan dalam berdemokrasi. Jadi 6 tahun menurut saya sudah cukup. Jika kepala desa benar-benar serius untuk membangun desa dengan sungguh-sungguh, maka dengan jangka waktu 6 tahun menurut saya sudah lebih dari cukup. Jika kepemimpinannya dan kinerjanya bagus dan baik di mata masyarakat, maka tentu akan dipilih kembali pada periode kedua dan bahkan bisa sampai pada periode ketiga. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah jangka panjang ke depan tentang kemajuan pembangunan desa dan kezejahteraan masyarakat desa. Jangan sampai karena kekuasaan yang terlalu lama justru akan menimbulkan banyak masalah. Masih mending jika kepala desanya mampu bekerja dengan baik dan mampu mengelola dana desa yang begitu besar, dengan baik, jujur, dan transparan kepada masyarakat. Tapi jika tidak, maka selama 8 tahun ke depan masyarakat yang mengalami dan merasakan kepahitan dan kebutuhan. Jadi inilah yang perlu dipikirkan kembali oleh DPR dengan pemerintah karena dampak dari masa jabatan yang terlalu lama, ketika kepala desa tidak mampu bekerja, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan masalah menyalahi aturan atau berkentangan dengan peraturan perundang-undangan, tapi ini masalah demokrasi yang berkeadilan. Jadi saya kira itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.